Kasus dugaan penganiayaan yang melipatkan tersangka Mario Dandi Satrio, putra seorang pejabat Direkturat Jenderal Pajak viral di media sosial. Warganet Riuh membicarakan akun media sosial tersangka yang kerap flexing atau memamerkan barang-barang mewah. Penyidikan kasus dugaan penganiayaan yang tersangka Mario Dandi Satrio, putra seorang pejabat Direkturat Jenderal Pajak, terus berjalan. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian, kawasan Ulujami, Jakarta Selatan. Penyidik juga memeriksa dua teman pelaku yang berada di lokasi pada saat kejadian. Mereka adalah AG, Kekasih Tersangka, dan S, Teman Tersangka. Namun yang menghebohkan adalah kegaduhan di media sosial. Warganet menyoroti perilaku tersangka yang kerap memamerkan kemewahan di media sosial. Jejak digital akun media sosial Mario Dandi Satrio, bertebaran foto dan video kendaraan mewah. Mulai dari Harley Davidson hingga Jeep Rubicon. Dendi juga mengunggah video yang merekam aksinya saat mengendari Moge di jalan raya. Tak ayal, ayah tersangka seorang pejabat di Direkturat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, ikut terseret. Namun orang tua Dendi, Rafael Aluntri Sambodo, akhirnya angkat bicara. Meminta maaf kepada korban dan keluarga, serta institusi Kementerian Keuangan. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonatan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor. Dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Warganet mempertanyakan barang-barang mewah yang diduga milik Sang Indri Sambodo. Kekayaan orang tua Dendi berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN mencapai 56 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan.